Intro Dua pelaku mantan kepala desa Cihaur dan desa Cigale terkait dugaan korupsi dana desa di buku unit titikor Satres Krimpolres Majalengka. Kasus kedua pelaku yang merugikan uang negara ratusan juta rupiah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majalengka. Untuk pelaku pertama inisial SD diduga tidak menyalurkan dana bantuan ADD atau alokasi dana desa tahun 2016 tahap 1 sesuai dengan proposal pengajuan dan daftar rencana penggunaan dengan kerugian negara sebesar 85,7 juta rupiah dari total dana bantuan sebesar 198,8 juta rupiah. Sedangkan inisial BD 57 tahun tidak menyalurkan bantuan sesuai dengan pengajuan proposal pengajuan bantuan dana desa tahun 2016 tahap 2 dan tahap 3 serta dana bantuan infrastruktur perdesaan tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar 195,7 juta rupiah dari total bantuan sebesar 546,8 juta rupiah. Keduanya melanggar pasal 2, Subsider pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkas perkara kedua pelaku dugaan korupsi dianggap P21 atau lengkap dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majalengka. Dalam menggunakan anggaran negara ini gunakanlah sebaiknya. Mungkin jangan disalahgunakan sehingga pembangunan yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Sehingga mungkin ke depan insya Allah Indonesia ini akan bisa lebih baik lagi kalau dana anggaran itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.